Intro Dalam keheningan yang menakutkan di bulan Februari ketika kegelapan menyelimuti sebuah sekolah katolik yang terpencil rahasia mengerikan mulai terungkap dalam kisah horor psikologi yang akan membawa kita pada perjalanan yang mengguncang hati penuh misteri menuju kegelapan yang menggetarkan. Cerita dibuka memperlihatkan mimpi seorang gadis dimana ia melihat mobil milik ibunya sudah dalam keadaan rusak Gadis ini adalah Catherine, salah satu siswi baru yang tinggal di asrama sekolah katolik Bramford Saat terbangun, Catherine segera menandai kalender tanggal 21 yang mana hari ini adalah hari terakhir aktivitas belajar sekolah sehingga rencananya esok hari kedua orang tua Catherine akan datang menjemputnya untuk menjalani liburan sekolah Kemudian Catherine mendatangi pendeta Brian untuk menyampaikan harapannya agar sang pendeta dapat menghadiri pentas pianonya Tetapi sayangnya sang pendeta akan pergi ke Albani sampai masa liburan berakhir sehingga ia tidak dapat memenuhi permintaan Catherine Sesaat Catherine mengalihkan pandangannya lalu tersenyum pada sesuatu dihadapannya yang mana itu membuat sang pendeta bingung dan bertanya Namun Catherine seolah tidak menyadari apa yang baru saja dilihatnya Pada akhirnya Catherine hanya mendoakan agar pendeta Brian tiba dengan selamat dan bersenang-senang disang Di sekolah yang sama memperlihatkan seorang siswi lainnya yang bernama Ruth Saat itu terlihat para orang tua mulai berdatangan untuk menjemput anak-anaknya Sementara Ruth, ia masuk ke aula untuk menyaksikan pentas piano Catherine Catherine matanya terus menatap berharap ibunya ada di sana untuk menyaksikan pentasnya Setelah selesai, keduanya dipanggil menghadap kepala sekolah yang bernama Tuan Gordon Karena orang tua mereka tidak kunjung datang menjemput Catherine tidak dapat memberikan alasan Ia tidak tahu dan hanya mengira mungkin orang tuanya akan datang di saat ia berulang tahun Sementara Ruth mengatakan bahwa orang tuanya akan datang pada hari Jumat Tetapi pada kenyataannya, Ruth memiliki alasan tersendiri mengapa ia ingin tetap tinggal di asrama ini Karena orang tua mereka tidak menjemput Maka tentu Ruth dan Catherine akan tinggal di asrama bersama dua penjaga sekolah Untuk itu, Gordon meminta Ruth sebagai siswi lama agar menjaga Catherine sampai orang tuanya datang menjemput Malam harinya Catherine datang ke kamar Ruth Ia mendapati Ruth sedang berdandan untuk keluar bersama kekasihnya Catherine mengingatkan Ruth akan pesan Tuan Gordon bahwa Ruth harus tetap berada di asrama untuk menjaganya Tetapi Ruth tidak peduli, tampaknya Ruth tidak ingin menemani Catherine Ia hanya berpesan agar Catherine merahasiakan ini jika ada yang mencarinya Kemudian, Ruth mulai bercerita tentang para suster yang menggunakan rambut palsu Tidak ada sehelai rambut pun di tubuh mereka Seorang siswi bernama Jen Darling pernah bersaksi memergoki para suster di ruang bawah Sedang membakar semua rambut mereka untuk kepentingan ritual pemujaan Ruth menghentikan pembahasannya lalu pergi bersama kekasihnya Meninggalkan Catherine seorang diri di asrama Tak lama setelah kepergian Ruth, Catherine masuk ke dalam kamarnya Di sana Catherine menemukan sisir yang dipenuhi rontokan rambut dan sebuah dokumen dengan foto Ruth Perhatiannya teralihkan saat terdengar dering telpon dari ruang tengah Di tempat lain, malam itu seorang gadis bernama Johan baru saja tiba di terminal masih dengan menggunakan gelang rumah sakit yang menandakan bahwa ia adalah seorang pasien yang kabur dari rumah sakit Dengan dua koinnya, Johan berupaya menelpon seseorang tetapi telpon itu tidak tersambung Di halte, seorang pria bernama Bill datang menyapa Johan Mengetahui Johan akan pergi ke Portsmouth Bill menawarkan tumpangan agar Johan pergi bersamanya Sementara itu, Ruth yang baru saja kembali mendengar suara yang berasal dari bawah Mengira bahwa itu adalah Catherine, Ruth mengikuti jejak suara sampai di ruang bawah Di dalam sebuah ruangan, Ruth melihat Catherine sedang melakukan gerakan-gerakan aneh Johan terbangun sudah berada di dalam kamar sebuah penginapan Setelah mandi, Bill datang untuk menjenguk keadaan Johan yang kelelahan karena menurut Bill Johan tertidur selama perjalanan Di sana, Bill bercerita tentang dirinya yang sedang mencari Tuhan melalui suatu kejadian aneh dan kebetulan-kebetulan kecil Bill mengaku bahwa ketika melihat Johan, Bill seperti melihat anak perempuannya yang sudah meninggal pada 9 tahun lalu Ini terlihat aneh, namun Bill merasa bahwa ia telah melihat Tuhan di dalam diri Johan Bill tidak bisa mengabaikan kebetulan ini Sehingga Bill bersedia mengantarkan Johan ke Potsmas meski sebenarnya Bill dan istrinya Linda akan pergi ke Bramford Sebuah kota yang ada sebelum Potsmas Mendengar itu sesaat Johan terdiam lalu mengatakan bahwa mereka harus segera berangkat Karenanya Bill memintanya agar bersiap mereka akan pergi pada dini hari Kembali ke asrama, Rose sudah membawa Catherine kembali ke kamarnya Saat itu, Catherine kembali memperingatkan pesan Tuhan Gordon agar Rose menjaganya Hal ini membuat Rose merasa bersalah Tetapi Catherine mengatakan bahwa Rose sudah melewatkan kesempatannya Catherine tidak lagi membutuhkan Rose untuk menemaninya Sepertinya saat ini, Catherine sudah memiliki teman lainnya Lalu Catherine mengatakan bahwa orang tuanya tidak akan pernah datang karena mereka sebenarnya sudah tewas Rose terlihat kaget mendengar itu Karenanya, Rose meminta Catherine agar beristirahat lalu pergi meninggalkan kamarnya Kemudian adegan memperlihatkan Johan yang terlihat berlaku aneh di tempat tidurnya Di restoran, Johan bertemu dengan Bill Di sana Bill memberikan foto anaknya kepada Johan yang ternyata anak perempuan itu adalah Rose Sesaat Johan pamit ke toilet, entah mengapa Johan seperti menertawakan sesuatu Kemudian Johan mengeluarkan kartu identitas dari seorang wanita bernama Johan Mars Lalu sebentar terlintas bayangan seorang wanita tercekik Sehingga di sini dapat dicurigai bahwa Johan telah menghabisi wanita ini Lalu mengambil identitas dan menjalani kehidupan sebagai Johan Lalu di dalam mobil, Linda bercerita bahwa Bill selalu menganggap anak gadis yang ditemuinya adalah putri mereka, Rose Linda meminta Johan agar maklum karena Bill merasakan kesedihan mendalam setelah kehilangan putrinya Pagi itu ketika terbangun dari tidurnya, Rose mendapati Catherine baru saja selesai menelpon Catherine mengaku panggilan itu dari Tuan Gordon yang meminta Catherine agar tinggal bersamanya Dan Catherine juga mengatakan bahwa Tuan Gordon akan segera datang ke asrama Di meja makan bersama Rose, Drake dan Prescott, Catherine memimpin doa sebelum makan Tetapi saat itu, Catherine mengucapkan kata-kata penghinaan Lalu Catherine mengalami muntah-muntah sehingga mereka segera membawa Catherine ke kamarnya Di sana Rose sempat menanyakan telpon dari Tuan Gordon Tetapi Prescott mengatakan bahwa Tuan Gordon tak pernah menelpon ke asrama Lagi-lagi di kamar, secara mengejutkan Catherine mengucapkan kalimat tak pantas Ini aneh, Catherine seperti bukanlah lagi dirinya Tiba-tiba telpon berdering, Drake mengangkat telpon dari Tuan Gordon yang mengabarkan bahwa Ia akan segera tiba di asrama Hal ini cukup mengagetkan Rose di mana Catherine membuktikan perkataannya Karenanya Rose diberikan perintah untuk membersihkan salju di halaman Kemudian Rose kembali beristirahat Beberapa saat kemudian, adegan memperlihatkan Tuan Gordon yang baru saja tiba di halaman asrama Perlahan dia masuk, lalu dikejutkan ketika melihat kondisi asrama yang sepi Berantakan dan banyak darah berceceran mengotori dinding dan lantai asrama Sesaat adegan kembali ke awal film memperlihatkan beberapa adegan terlewat Juga untuk menjelaskan apa dan bagaimana semua ini bisa terjadi Pagi itu, Catherine yang terbangun menandai kalender tanggal 21 yang merupakan hari terakhir sekolah Catherine mandi, lalu mengambil dua koin untuk menelpon orang tuanya Yang mana adegan ini sepintas mirip dengan aktivitas yang dilakukan oleh Johan Dari balik telpon terdengar suara rintihan laki-laki yang mengatakan bahwa kedua orang tuanya tidak akan pernah datang Lalu memerintahkan Catherine agar menghabisi semua gadis di sana Selesai jam pelajaran, Catherine terpaku melihat sesuatu yang ada di hadapannya Malam harinya setelah kepergian Rose, ketika sedang memeriksa kamar Rose Catherine terhenti oleh dring telpon yang ternyata dari pria sebelumnya Pria itu kembali mengingatkan Catherine agar menghabisi semua gadis Semua berjalan seperti sebelumnya Sampai di malam itu, bisikan telah mempengaruhi Catherine sehingga Catherine menghabisi preskod dan Drake Sementara Rose, Catherine membiarkannya tetap hidup Di kamarnya, Rose yang baru terbangun belum mengetahui kematian Drake dan preskod Sesaat ia berdiri di hadapan cermin memandangi perutnya yang mulai membesar Sehingga di sini diketahui bahwa alasan Rose tidak ingin dijemput oleh orang tuanya adalah untuk merahasiakan kehamilannya Ketika di kamar mandi, Rose mendengar beberapa suara lalu keluar untuk memeriksa Sampai di lantai bawah, Rose menemukan Drake dan preskod sudah tergeletak tidak lagi bernyawa Rose takut, ia berniat kembali Tetapi ia dikejutkan ketika mendapati Catherine tiba-tiba sudah berada di hadapannya dengan sebuah pisau Tanpa banyak kata, Catherine berulang kali mengayunkan pisaunya sampai Rose pun tewas di tangannya Setelahnya, Catherine menyingkirkan tubuh ketiganya lalu membawa kepala mereka ke ruang bawah tanah Saat Tuan Gordon tiba bersama penjaga Ia yang menemukan banyak darah segera melakukan penelusuran Sampai di ruang bawah, petugas melihat Catherine sedang duduk bersama kepala dari ketiga korbannya Tanpa rasa takut, Catherine berdiri menantang petugas dengan pisau yang masih digenggamannya Sehingga petugas tidak memiliki pilihan selain melepaskan tembakan untuk melumpuhkannya Catherine terbangun di rumah sakit jiwa dalam keadaan terikat dengan pendeta Brian di hadapannya Saat itu, Brian yang mencurigai kalau ada iblis jahat yang bersemayam di tubuhnya segera melakukan upaya pengusiran Tak lama, terlihat iblis itu pun keluar, namun Catherine tidak menginginkan kepergiannya Catherine meminta agar iblis itu tetap tinggal bersamanya Adegan kembali ke keluarga Bill dan Linda Yang sekarang diketahui bahwa adegan ini berlatar 9 tahun setelah kematian Rose di asrama Juga diketahui bahwa ternyata Johan adalah Catherine yang berhasil melarikan diri dari rumah sakit jiwa Kemudian mengambil identitas seorang perawat bernama Johan Mars Mereka sedang dalam perjalanan untuk mengantarkan Johan atau Catherine Saat memasuki kota Bramford, Catherine meminta agar Bill menghentikan laju mobil karena Catherine merasa sangat muah Sehingga Bill pun menepi, tetapi tiba-tiba Catherine mengeluarkan pisau Ia menghabisi Bill lalu berulang kali menusuk Linda hingga tewas Kemudian Catherine mengambil kopernya lalu berjalan menuju ke asrama sekolah yang saat ini sudah terbengkalai Catherine menyusuri setiap ruangan sampai terhenti di ruang pembakaran tempat di mana ia membawa kepala ketiga korbannya Di sana Catherine terdiam, ia terpaku menatap tungku pembakaran Seperti menyesali perbuatannya, Catherine menyentuh tungku lalu keluar menangisi kesalahannya dan kisah berakhir di sini Film ini seolah-olah menggambarkan bahwa Catherine telah kerasukan oleh iblis jahat Namun nyatanya bukan itu, film ini menceritakan tentang kerinduan, kesepian, dan penyakit mental yang diderita oleh Catherine setelah kematian ibunya dalam sebuah kecelakaan mobil dan mungkin juga ayahnya Meskipun, film ini tidak secara jelas menyatakan kematian kedua orang tuanya Sedikit banyaknya Catherine sudah menyadari kelainan mental yang ia derita Maka dari itu, Catherine membutuhkan seorang teman dalam kesepiannya tetapi Rose justru mengabaikannya Dari cerita Rose tentang ritual pemujaan ruang bawah tanah, Catherine turun untuk mencari obat atas kesepiannya Sampai Catherine merasa bahwa ia telah memiliki teman, Catherine tidak lagi menginginkan Rose untuk menjadi temannya Hal itu tergambarkan oleh kata-kata Catherine bahwa Rose sudah melewatkan kesempatannya, sebuah kesempatan untuk menjadi temannya Sementara panggilan telpon dan suara yang mempengaruhinya untuk membunuh mungkin hanyalah halusinasi yang ia ciptakan sendiri Karena insiden inilah, Catherine menjalani perawatan di rumah sakit jiwa Karena memang Catherine menderita penyakit mental, sehingga pengusiran iblis yang dilakukan oleh pendeta Brian tidaklah berhasil Lalu, Catherine menghabiskan 9 tahun terakhir hidupnya di rumah sakit jiwa tanpa berteman atau merasakan cinta Ia melarikan diri setelah menghabisi seorang perawat bernama Joan Mars Lalu kembali ke ruang bawah asrama untuk menjumpai iblis yang ia pikir adalah satu-satunya temannya Meski di akhir film Catherine terlihat menangis, namun penyakitnya belumlah tentu tersembuhkan Catherine tetap sendiri dan masih tetap kesepian Sekian dari saya, mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan dalam hal penyebutan Juga, kata-kata terucap yang kurang berkenan di hati teman-teman semua Akhir kata saya, Dev pamit undur diri dan sampai jumpa di alur cerita film selanjutnya Terima kasih selanjutnya